selamat siang semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini di siang hari ini saya ada kendala lagi pada selang mesin cuci ini karena kemungkinan dia sudah karat untuk bobotnya nah disini bisa dilihat karena ini letaknya di dalam kamar mandi dia atau di samping shower ini yang untuk shower ini selangnya bisa dilihat ini untuk yang ke mesin cuci dia menjadi satu di sini cuma dia untuk untuk yang mesin cuci nya yang ini dan ini untuk yang ini untuk shower yang ini untuk cuci nah kalau di duping ini maka dia akan mengikat seperti ini dia keluar airnya keluar airnya seperti ini kemungkinan karirnya juga eh sudah longgar ataukah mengeras dia karirnya ataukah ini sudah karat baut baut bautnya bisa dilihat disini juga sudah karatan ya itu kemungkinan besar membuat konektornya ini jadi rusak ya untuk itu saya disini rencananya mau mengganti konektornya yang ini konektornya ini dengan yang sama seperti ini tadi juga saya sempat untuk beli yang di toko bangunan yang bermerek wipro yang seperti ini contohnya itu masih dia bocor masih dia bocor seperti itu dan saya terpaksa tukar ke sana karena itu tidak cocok untuk mesin cuci katanya karena tadi anaknya yang ngasih dan uang saya dibalikin dan saya ke pergi ke toko bangunan yang satunya lagi yang di daerah saya di sini perumahan nah yang ini dia pas seperti ini ini tak merek apa ini bisa lebih pilihan untuk segala merek cuci di sini nah disini dia seperti ini bentuknya ini bentuknya sama dia seperti ini bentuknya sama isi bau-bau juga sama baik langsung saja saya akan menggantinya ini sangat simpel sekali dan ada trik khusus untuk pemasangannya ini pertama kita buka dulu ini bagian bawahnya ini selangnya tinggal ditarik aja ya seperti ini dan ditarik dan kendorin dia untuk keempat bautnya kalau mau nyaman karat dia nggak bisa dibuka satu satu bautnya aja dan buka udah lepas dia nah disini bisa dilihat ini di dalamnya udah kerak-kerak juga banyak dan karat juga seperti ini ini penggantiannya sangat gampang sekali ini saya bersihin dulu di bagian gininya biar karak-karaknya bisa menggunak nah untuk pemasangannya ini tipsnya itu kita kendorin dulu seperti hidratnya ini agar dia lebih gampang kita masang ke kek lemnya ini atau ke bibir kerannya ini kita tinggal pasangnya seperti ini dulu ini biarin dulu agak eh deratnya deratnya agak terbuka dia seperti ini nanti kita kencengin biar dia tujuannya biar karatnya itu terjepit ya kedorong dari dari plastiknya yang ini nah caranya seperti ini sangat simpel sekali kita kencengin dulu keempat keempat sisi bautnya ini nah seperti itu kencengin biar dia tidak terlepas nah disini saya sengaja menggunakan matopeng yang pendek biar lebih gampang dia untuk lebih lebih leluasa saya begini memasangnya nah kalau sudah kenceng kemudian ini tinggal di kencengin aja seperti ini maka karetnya di dalam dia akan kejepit ya nah sangat tipsnya seperti itu ini sampai dia agak keras dia terangnya nah itu dijamin dia tidak akan bocor lagi nah seperti itu kemudian ini tinggal dipasang saja di dekan dulu kebawah sampai klat dia pas seperti itu tinggal di tes nah aman ada kebocoran lagi ini kerannya hidup ini dia ini bisa dilihat tidak ada kebocoran ini saya buka dulu nah di sini bisa dilihat ini akhirnya kenceng sekali ini akhirnya dras sekali ini baru sepertiga kencengnya segini lihat nah seperti itu sampai berbunyi klip nah nah simpel sekali untuk cara penggantiannya baik sedikit itu aja tutorial untuk cara penggantian konektor kran mesin cuci seperti ini konektornya dari selang mesin cuci ke kran dari selang mesin cuci jangan lupa subscribe channel saya di bawah like send and comment semoga video-video saya selalu bisa bermanfaat selalu bisa menginspirasi salam dari Bali selamat menikmati